Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Mahfud Agro Dokumentari Kali ini kita berkunjung di tempat Bapak Apri Desa Sidorejo Pamotan, Rembang Jawa Tengah Kita tengok beberapa koleksi anggur miliknya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Bercinta Anggur Indonesia Sehat, sukses Ini bersama Bapak Apri Salah satu anggota di grup pengangguran Rembang Tuban Ini pada video kali ini Mau mereview tabu lampot jenis Jenis apa ini Pak? Ini holiodor Heliodor Anggur paling pujah Paling panjang buahnya Paling enak pokoknya Ini usia berapa tahun Pak? Tabu lampotnya Ini belum ada setahun Paling sembilan bulan itu Sembilan bulan tapi sudah berbuah ini ya? Iya kan dia itu gejah sekali Apalagi ini bawahnya pakai CN ini Rostocknya pakai CN ini Rostocknya pakai CN ya Pak? Jadi dia itu Laju cepat sekali pertumbuhannya Oh jadi Rostock CN ini memiliki karakter yang itu ya? Pertumbuhan jadi cepat gitu ya? Iya lumayan cepat ini Pak Buahnya itu beda kayaknya sama yang lain-lain Kayaknya lebih panjang kalau CN ini Kalau pakai CN seperti itu ya Pak? Pengalaman jenengan Kalau Lian kemarin yang ada dipamer di Facebook itu Pakai RS selain CN kayaknya lebih agak bulat ya? Bukan lonjong Buahnya ya? Bentuk bulanya ya? Pengaruh juga pakai rostocknya itu Oh seperti itu ya sobat Jadi kalau menggunakan RS CN itu Bentuk buahnya bisa lebih lonjong seperti itu ya? Proses sebelum keluar buah seperti ini Bagaimana ya Pak prosesnya? Apakah cuma Maksudnya Seperti apa proses pemangkasannya? Kalau penanamannya kan mungkin Sahabat juga sudah Pada mengerti Atau bisa dijelaskan dari awal seperti itu Pak? Kalau untuk pertumbuhan biasanya pakai Ya urea Adanya pupuknya pokoknya ya Pupuknya Urea Alakadarnya seperti itu ya? Pokoknya sekadarnya ya Seada waktu pupuk Pupuk aja Untuk pembuahan kita mungkin Kasih MKP Kalau nggak punya ya Mungkin kalau Untuk jenis Bayan ini Kalau tanpa pupuk-pupuan pun Dia Akan keluar buahnya Asalkan Batangnya ini Bagus betul Batangnya tunasnya juga bagus Semuanya Sebenarnya pohon anggur Kalau batangnya bagus Matabutnya bagus Kalau kita potong Pasti keluar bunganya Itu kuncinya aja Kalau batangnya kurus Ya mungkin keluar daunnya aja Bunganya mungkin Bunga PHB itu aja Susah berarti ya Kalau batangnya kecil seperti itu ya Iya ini batangnya terlihat Bulat-bulat seperti ini guys Terlihat gendut ya But-butnya lihat ya Butnya seperti ini Bisa gemuk seperti ini Kita potong Kita potong Berarti ini posisi ada buah Kok bisa keluar bunga lagi Berarti dipangkas lagi Seperti itu Dipangkasnya buah bertingkat ini Buah bertingkat ya Pokoknya sekali keluar daun Sama buahnya gitu Bunganya gitu Oh Ini tadi kan Ditali Jadi agak kelihatan Ya agak layu Tapi tadi Tadi kan menjelar kemana-mana Terus kemudian ditali Seperti itu ya Jadi ini Layu ini Ini enggak patah Atau enggak apa Cuma tadi Ditali Dirapikan Biar enak dipandang Biar cepat laku Ini juga Itu ya Pak Ada yang membeli Seperti ini juga Di layak ini ya Oh ya Pernah dulu Ada Teman pengangguran juga Waktu dulu pertama kali Buat tambuh lampot Waktu bagus-bagusnya Tambuh lampot dulu Masih aku 900 ribu 900 ribu Temanku aja Luar biasa guys Yang ada di Pangkalan sana Pangkalan seluke ya Iya Pangkalan seluke Oh Kak Jum ya Colek Kak Jum Di Basingan sebat souvenir DNA DNA Garden itu ya Iya Sebat souvenir Biar Dikantik Sangat rekomendasi guys Membuat tabu lampot Pilih jenis yang Genjah Untuk Mudah berbuah Pupuk yang digunakan Ada ramuan khusus Atau seperti apa Enggak terlalu neko-neko aja MKP aja Sama Pokoknya pupuk Pupuk pembuaan ya Yang penting Pokoknya genjah Bagus Kita potong Pasti keluar bunganya Jangan Jangan takut Kita buat pemula Kita tanam aja Anggur Sip pokoknya Wah itu jenis Jupiter ya Sudah berbuah Jupiter nih Ini Kecil-kecil tapi rasa permen Anak kecil gak mau berhenti Kalau makan ini Mas tanggung pokoknya Jupiter ya Sangat istimewa Sangat terkenal Sekali ya Hmm Mantap Wah aku juga dikasih Satu aja Belum mateng ini Nasi hijau Walaupun Belum matang full Tapi memang Muscatnya itu sangat terasa Paran Jupiter itu Sesuai nama besarnya ya Disini juga banyak yang berbuah guys Heliodor tadi juga berbuah Everest Everest juga posisi berbuah Sangat telaten ini ya perawatannya Everest berbuah Dixon juga sangat cantik Ini Dixonnya Ini cuma lahan Greenhouse 6x6 ini aja Cuma pakai G6x6 bisa Muat Lebih dari Ada 10 Sepuluh jenis Sepuluhan Sepuluhan indukan ya Suma Greenhouse Seluas seperti ini guys Ini di depan rumah Di halaman Tapi bisa ini Heliodor 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 Tidak seperti yang saya bayangkan Saya kira teksturnya juicy Ternyata Agak garing Tanpa rasa Asam Tanpa rasa kejut guys Bijinya Juga ada bijinya ya Tapi ukuran birinya besar Mantap Bagi yang ingin bibit Anggur Banyak Mobil ini ada aja Semuanya ada Yang bagus-bagus Yang jamuran juga ada Biasa le Musim hujan Tapi kalau Saya kirim Pilih yang bagus Ya dikirim yang sudah Sudah bagus ya Kalau mati Saya ganti Kalau jarak jauh Saya kasih yang Akarnya lebat Sekali ini Alhamdulillah Ya Monggo Dilarisi Bibit Dari ini ya Dari Kawan Penggopi Anggur ini Tabu lampet Juga ada Mau pesan Tabu lampet Juga bisa Nanti bisa Menghubungi Link Whatsapp Di deskripsi Nanti kita cantumkan Oke sobat Demikian Sedikit Pawasan Dari Bapak Apri Pembudidaya Atau Pembibit Anggur Juga dalam Komunitas Pengangguran Rembang Tuban Semoga Info yang Diberikan oleh Beliau Bermanfaat Bagi ketua Semua Juga bagi Penggopi Tanaman Anggur Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apri ini Kok gak mau senyum Kenapa ini Senyumnya sangat Malu dia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Sampai Atau Terima kasih.